Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan Bang Jul channel motoblog perjalanan dan cara kisah berhutub di tengah malam ini ini udah mau menjelang pagi nih ya inilah suasana terkini di kota kisaran ini tuh suasana gagal banget ini ya kalau untuk cuaca ini habis hujan ini ya kalau untuk anginnya dingin banget ini ya inilah suasana di malam minggu dini hari ini ya tengah malam ini kalian ini ya di jalan yang sepi banget jadi untuk dini hari ini keliling-keliling aja di malam minggu ini ya ini udah termasuk hari minggu lah ini ya kan ini di jalan ini satu dua lah ini kereta ini ya cukup sepi banget kalau udaranya dingin banget ini karena baru habis hujan ini guys jadi hari malam ini agak kelabnya pendarangan ya ini ada mobil lewat kalau untuk di jalan ini ada sepi banget tapi dia ada sepi termasuk amelnya inilah suasana terkini di tengah malam menuju pagi ini di hari-hari malam minggu di kota kisaran di sebelah kanan ini masih ada buka ini ya gede ini ya teman-teman ya sepi banget tapi kalau di kisaran walaupun tengah malam menuju dini hari termasuk aman di kisaran ini ya teman-teman ya belas suasana selepas malam minggu dan dini hari ini hari minggu sepi banget ini kereta pun saat-saat ini ya kalau kami bilang sini kereta kalau apanya kan sepeda motor itu motor ya kan namanya udah hari ke pagi orang udah tidur semua lah ya kan walaupun anda keluarin malam ini satu dua ini mungkin dia entah mau beli makan malam atau mau pulang dari mana lah sepi banget ini sekarang kita nih berada di jalan HMI Amin jadi bagilah suasana terkini di kota kisaran setengah malam menjelang pagi dini hari lah ini namanya ini udah karena udah jam 12 lewat berarti udah ke pagi lah ini namanya ya kan ini ini asing kita juga dia gede gede mungkin gede di kelompat jam lah ini ini kita berada di pangkal titik kisaran sini lampunya cantik ini lampunya cantik terang-terang ya kan mantap kalau kesana jalan ini memonjol ke kota ya kan ini ada juga gede ini mungkin gede sepi pagi ini ya ini ada buka juga warung apa itu ya mie goreng indomie lah gitu ya jadi untuk penerangan di jalan ini gak terlalu banyak ini agak minim lah jadi untuk tengah malam menuju pagi dini hari ini bangun jel ini keliling-keliling lah memantau situasi gimana situasi di malam minggu ke pagi ya ternyata ya sedih banget karena sehabis hujan jadi cuaca pun dingin ini ya kan enaknya tidur lah ini bangun jel aja pagi-pagi ini keliling-keliling terus ini bila suasana selepas malam minggu malam ikan agak gol ini penerangan minim lah ya kan biasa lah ya kan ini perumahan sepi botolah ya tak ada orang lewat-lewat dia ini buka juga nih setengah malam ya ini satu-satu lewat keretanya ya kan tak berlampu kereta kawan ini kalau ke kiri jalan si Hasan bisa ke kota lagi kalau di kota kesarnya ya sepertilah kalau udah setengah malam menjelang di hari ya sepi orang acara malam minggu ini udah pulang lah udah tidur seratnya kan mungkin bergarang sampai pagi kalau nggak mengapain kan gitu kata orang kan bagus tidur cuaca pun udah soju ini dingin udah sampai katulang dinginnya ini kota kesar walaupun ke pagi ini tetap aman lah mudah-mudahan lah ya kan kondusif lah jadi sepanjang jalan yang bangju laluin sepi banget kosong jalan ini ada yang lewat nah ini kita melintasi rel kereta api jurusan medan rantau perapat tengok kiri kanan aman kita lewat ya teman-teman bang juli ini pagi-pagi pun kelayak berkeliling memonitor suasana terkini jadi biar kawan-kawan tahu malam minggu menjelang dini hari dikisarannya seperti ini agak sepi tapi aman dan kondusif tapi yang golop lah ini namanya kepagi ini baru ada kereta lewat itu pun dua kereta berarti orang tak balik lah itu kan dari malam malam minggu jadi teman-temannya sekian dulu perjumpaan dini hari bang julia bang julung dari diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh